Suling emas naga siluman, jilid sebelas. Baiklah, Coa Ong. Aku akan membantumu. Kakek itu menjadi girang sekali, wajahnya yang berkulit hitam itu berseri dan dia lalu menggandeng tangan Chi Sian sambil berkata, Kalau begitu, hayolah kita berangkat sekarang. Ingin sekali aku melihat wajah Cui Beng Sian Li ketika mendengarkan aku menebak TK tekinya. Cui Beng Sian Li? Itulah julukan lawan mutanya Chi Sian, diam-diam dia bergidik ngeri karena julukan itu sungguh menyeramkan. Dewi pengejar arwah. Tentu saja orangnya mengerikan juga. Ya, dan dia lihai sekali. Sebetulnya dia adalah warga dari penghuni lembah Gunung Suling emas, akan tetapi semenjak suaminya meninggal, Dia kini tinggal di lereng batu merah tidak jauh dari lembah itu, hanya di sebelah bawahnya. Seperti juga lembah Gunung Suling emas, lereng batu merah itu pun sukar didatangi manusia dari luar, Kecuali mereka yang sudah tahu jalannya. Dan engkau tahu jalannya, Coa Ong? Tentu saja. Maka berangkatlah mereka meninggalkan tempat itu. Menurut keterangan si Tian Coa Ong, tempat tinggal lawannya itu, yaitu lereng batu merah, Sebetulnya tidak jauh dari situ, masih merupakan satu daerah gunung, Akan tetapi karena terjadi longsor, terpaksa mereka harus mengambil jalan memutar yang amat jauh. Kini si Tian Coa Ong tidak bertelanjang lagi. Kalau tadinya dia hanya bercawat ketika untuk pertama kali Cixian melihatnya, Kini kakek itu telah mengambil pakaiannya yang disimpan di dalam gua wa. Sesungguhnya bukan pakaian, hanya kain kuning panjang yang dilibat-libatkannya di tubuhnya, Sebelah pundaknya dan dari pinggang ke bawah sampai ke lutut, Seperti pakaian para pendeta pada umumnya. Ular panjang besar yang telah menolong Cixian itu ditinggalkan. Tanggalkan saja jubahmu itu. Aku akan mengajarkan ilmu untuk membuat tubuhmu hangat dan tahan menghadapi hawa yang bagaimana dingin pun, Berkata si Tian Coa Ong kepada Cixian. Mantel bulu itu memang sudah kotor, Maka mendengar bahwa dia akan diajari ilmu yang aneh itu, Cixian merasa girang. Dia percaya penuh karena dia sudah melihat sendiri betapa kakek itu Dalam keadaan hampir telanjang di dalam hawa udara yang sedemikian dinginnya. Demikianlah, mereka melakukan perjalanan dan di waktu mereka beristirahat, Si Tian Coa Ong memberi petunjuk kepada Cixian untuk mengerahkan hawa murni Dan membuat tubuhnya terasa hangat biarpun berada dalam hawa udara yang amat dingin. Tentu saja ilmu ini tidak mudah karena sesungguhnya membutuhkan tenaga sin kang yang amat kuat, Akan tetapi kakek itu membantu Cixian dan menempelkan telapak tangannya yang panjang dan lebar ini ke punggung Cixian, Maka darah remaja ini pun dapat dengan cepat menguasai hawa murni yang mengalir di tubuhnya. Pada suatu pagi, ketika mereka sedang mendaki lereng, Tiba-tiba mereka melihat serombongan orang turun dari puncak. Si Tian Coa Ong cepat menarik tangan Cixian dan diajaknya darah itu bersembunyi di balik batu besar. Akan tetapi Cixian dapat mengenal wanita yang berjalan di depan bersama dua orang anak laki-laki itu. Wanita itu bukan lain adalah Aciu, wanita baju hijau dari rombongan empat wanita bertandu yang pernah dia pukuli dengan bantuan Kam Hong. Dia tidak mungkin salah mengenalnya biarpun dari jauh, karena di belakang wanita itu terdapat orang-orang yang memikul tiga buah tandu. Tentu tiga buah tandu itu berisi tiga orang wanita lainnya, pikir Cixian. Akan tetapi yang amat menarik perhatiannya adalah keadaan dua orang anak laki-laki itu. Mereka itu sebaya dengan dia, dan lucunya, dua orang anak laki-laki itu serupa benar, baik pakaiannya, wajahnya maupun gerak-geriknya. Mudah saja diduga bahwa mereka tentulah dua orang anak kembar. Akan tetapi, Cixian tidak merasa lucu karena dia melihat betapa dua orang anak laki-laki itu berjalan dengan kedua lengan di belakang tubuh, tanda bahwa mereka itu tidak bebas, terbelenggu kedua lengan mereka. Mereka itu tentu ditawan oleh wanita-wanita jahat itu. Teringatlah Cixian akan pertanyaan wanita-wanita itu di depan warung dahulu. Mereka bertanya-tanya tentang dua orang pemuda remaja kembar. Tentu itulah mereka yang ditanyakan dan kini agaknya mereka telah tertangkap dan menjadi tawanan. Oleh karena hatinya merasa sangat tidak suka kepada empat orang wanita itu yang dianggapnya jahat, maka biarpun dia tidak mengenal dua orang pemuda tanggung itu, hati Cixian condong berpihak kepada dua orang pemuda yang menjadi tawanan itu dan dia mengambil keputusan untuk menolong mereka dari tangan wanita-wanita itu. Akan tetapi dia pun maklum bahwa empat orang wanita itu lihai bukan main. Dia pernah dapat mempermainkan mereka hanya karena pertolongan Kam Hang dan kini pendekar sakti itu tidak berada di situ. Yang ada hanya si Tian Cho Aung. Maka dia lalu menyentuh lengan kakek itu dan berkata dengan suara berbisik. Cho Aung, sekarang engkau harus membantuku, baru aku nanti membantu menghadapi lawanmu. Membantu apa, Cixian? Tanpa kau minta sekalipun, kalau memang diperlukan aku tentu membantumu. Bukankah kita sudah menjadi sahabat-sahabat baik yang saling membantu? Girang hati Cixian mendengar ini. Cho Aung, wanita itu dan tiga orang temannya yang berada di dalam tandu adalah wanita-wanita jahat sekali, akan tetapi mereka juga lihai. Dan aku pernah bentrok dengan mereka, maka sekarang aku hendak membebaskan dua orang pemuda yang mereka tawan itu. Engkau mau membantuku, bukan? Siapakah dua orang pemuda kembar itu? Apa kau mengenal mereka? Tidak, melihat pun baru sekarang. Si Tian Cho Aung menghela nafas. Ahaha, Cixian, mengapa engkau mencari penyakit? Bukankah engkau merupakan seorang anak yang sudah lama berkecimpung di dunia Kang Oung? Mengapa harus mencampuri urusan orang lain? Cho Aung, mana kita dapat terlepas dari urusan orang lain? Engkau menyelamatkan aku. Dan sekarang aku ikut denganmu untuk menghadapi lawanmu. Bukankah itu berarti bahwa engkau dan aku telah mencampuri urusan orang lain? Hayo, engkau mau membantuku atau kau ingin melihat aku mati di tangan mereka? Baiklah, baiklah, akan tetapi aku tidak mau kalau engkau menyuruhku membunuh orang. Siapa mau bunuh siapa? Aku hanya ingin menolong dua orang pemuda yang tertawan itu, kata Cixian. Sementara itu, rombongan yang menuruni puncak telah tiba di dekat dengan mereka. Memang benar dogaan Cixian. Wanita yang berjalan di depan itu adalah Aciu, wanita baju hijau yang cantik dan berwajah bengis. Wanita itu membawa sebatang pedang yang tergantung di belakang pundaknya, berjalan dengan langkah gagah mendahului di depan dua orang pemuda remaja yang berwajah tampan dan yang melangkah tenang berdampingan dengan kedua lengan terbelanggu di belakang tubuh, lalu diikuti oleh tiga buah tandu yang masing-masing dipakai oleh empat orang. Siapakah adanya dua orang anak laki-laki kembar itu? Usia mereka kurang lebih 12 tahun, pakaian mereka sederhana dan wajah mereka tampan, sikap mereka tenang sekali. Wajah dua orang ini serupa benar, sukar membedakan satu dari yang lain, wajah yang membayangkan kegagahan dan rambut kepala mereka yang hitam gemuk itu dikuncir ke belakang punggung. Melihat sikap mereka, biarpun mereka itu masih remaja dan mereka menjadi tawanan, di belenggu kedua tangan mereka, akan tetapi mereka nampak begitu tenang. Hal ini saja sudah jelas menunjukkan adanya kegagahan dalam diri mereka. Dan memang demikianlah. Dua orang anak laki-laki kembar ini memang bukan sembelarang anak. Mereka adalah putra-putra dari pendekar sakti Gak Bun Beng dan pendekar wanita yang pernah menggemparkan dunia Kang Ho dan terkenal sebagai putri istana, juga seorang panglima wanita yang disamakan dengan nama Huan Li Hwa di jaman cerita si Ejin Kue Ceng Teng. Wanita yang menjadi ibu mereka ini bukan lain adalah putri Milana, keponakan dari Kaisar. Gak Bun Beng dan putri Milana, suami istri yang keduanya memiliki nama besar di dunia Kang Ho itu, telah lama mengundurkan diri dan hidup aman tenteram di puncak Telaga Warna, di pegunungan Beng San, di mana mereka hidup saling mencinta dan rukun bersama dua orang putra kembar mereka yang bernama Gak Jit Kong dan Gak Goat Kong. Di dalam bagian-bagian terdahulu dari rangkaian cerita ini, yaitu di dalam kisah-kisah sepasang pedang iblis, sepasang Raja Wali, serta pula jodoh sepasang Raja Wali, pasangan pendekar sakti ini muncul dengan ilmu-ilmu mereka yang menggemparkan. Bagaimanakah tahu-tahu dua orang saudara kembar itu, Gak Jit Kong dan Gak Goat Kong, yang tinggal di puncak pegunungan Beng San dapat berada di pegunungan Himalaya dan menjadi tawanan Subi Moli? Subi Moli adalah empat orang wanita cantik yang liai sekali karena mereka itu adalah murid-murid gemblengan dari Im Kan Ning Go-Oke. Mereka berempat oleh guru-guru mereka sengaja diperbantukan kepada Sam Taihou yang diam-diam mengadakan hubungan dengan kelima Go-Oke. Ketika mendengar dari para metu-metu yang disebarnya bahwa dua orang putera dari Putri Milana itu meninggalkan rumah orang tua mereka untuk ikut beramai-ramai berkunjung ke Himalaya, Sam Taihou cepat memerintahkan Subi Moli untuk melakukan pengejaran dan berusaha menawan dua orang kakak beradik kembar itu untuk melampiaskan kebenciannya terhadap Putri Milana. Mengapa Ibu Suri ketiga ini membenci Putri Milana dan karena tidak berdaya terhadap Putri itu kini hendak melampiaskan dendamnya kepada kedua orang putera dari Putri Milana? Sam Taihou adalah satu-satunya selir yang masih hidup dari mendiang Kaisar Keng Hsi. Sebagai selir mendiang ayahnya, maka tentu saja Kaisar yang sekarang, yaitu Kaisar Yung Cheng, tetap menghormati Ibu Tiri itu, satu-satunya di antara para selir ayahnya yang masih hidup, dan memberinya kedudukah sebagai Sam Taihou atau Ibu Suri ketiga dan menempati sebuah istana yang cukup mewah. Pada waktu Sam Taihou ini masih muda, pernah terjalin cinta asmara antara selir ini dengan mendiang pangeran Leong Khai Ong, yaitu pangeran yang pernah memberontak itu. Mereka mengadakan perjinahan di luar taunya mendiang Kaisar Keng Hsi. Maka ketika pemberontakan dari kekasihnya itu gagal dan pangeran Leong Khai Ong bersama saudaranya, yaitu pangeran Leong Bin Ong, tewas, diambian Sam Taihou merasa berduka sekali. Maka lalu ditimpakanlah semua rasa benci dan sakit hatinya kepada keturunan Putri Nirahai atau keturunan dari pendekar super sakti. Terutama sekali kepada Putri Milana yang berjasa pula memberantas pemberontakan kekasihnya itu. Kini, setelah selir Kaisar ini menjadi tua, satu-satunya nafsu yang berkobar di dalam dadanya hanyalah membalas dendam dan membasmi keturunan pendekar super sakti atau keturunan Milana, kalau tak mungkin menghancurkan kehidupan Putri itu sendiri. Inilah sebabnya mengapa Sam Taihou mengadakan kontak dengan Imkan Gerooke melalui orang-orang kepercayaannya, dan ini pula yang menjadi sebab mengapa Subi Moli menjadi pembantu-pembantunya dan kini empat orang wanita cantik yang lihai itu bersusah payah pergi ke Himalaya Kaisar sekitar 13 tahun, namun mereka telah memiliki dasar-dasar ilmu silat tinggi yang hebat. Tetapi, mereka takut kepada ayah bunda mereka yang selalu menekankan agar mereka berdua tidak mencari permusuhan di dunia Taihou dan agar tidak menimbulkan keributan. Sekarang mendengar bahwa Subi Moli adalah utusan Sam Taihou yang memanggil mereka, maka kedua orang anak kembar ini menyerah dan bahkan tidak membantah ketika Aqiu membelenggu kedua tangan mereka ke belakang dengan alasan agar jangan lari. Gak Jitkong dan Gak Goatkong bukanlah anak-anak yang bodoh, mereka menyerah bukan hanya untuk menghindarkan bentrokan dan keributan, akan tetapi juga mereka percaya penuh bahwa jika mereka dibawa ke kota raja, apalagi ke istana, mereka akan selamat dan tidak akan ada yang berani mengganggunya. Bukankah Kaisar masih terhitung paman mereka sendiri, masih keluarga dengan ibu mereka? Dan siapakah yang tak mengenal Putri Milana, ibu mereka? Siapa yang akan berani mengganggu mereka, putra dari Putri Milana yang terkenal? Mereka tidak tahu tentang Sam Taihou. Ketika rombongan ini tiba di tempat Cixian dan Si Tian Coa Ong bersembunyi, tiba-tiba Cixian meloncat keluar dari balik batu besar, mengembangkan kedua lengannya dan dengan suara yang lantang dia membentak. Subi Moli, kalian masih berani melakukan kejahatan dan menawan dua orang bocah itu? Hayo kalian bebaskan mereka. Aciu tentu saja segera mengenal darah remaja itu dan wajahnya tiba-tiba berubah pucat. Cepat dia menoleh ke arah dua orang pemuda tanggung itu. Akan tetapi dua orang pemuda kembar itu hanya saling lirik dan bersikap biasa saja, sikap yang menunjukkan bahwa mereka tidak mengenal darah cilik yang menghadang itu. Aciu juga menoleh ke kanan-kiri, merasa ngeri karena mengira bahwa tentu darah itu muncul bersama dengan suling emas, sastrawan muda yang membuat dia dan tiga orang sucinya tak berdaya. Melihat Aciu hanya bengong dan memandang ke kanan-kiri, Cixian membentak lagi dengan marah. Hei, apakah hengka sudah menjadi tuli? Hayo kau bebaskan dua orang bocah itu. Apa engkau ingin kugampar lagi mukamu sampai bengkak-bengkak? Ucapan itu mengingatkan kepada Aciu akan penghinaan yang diterimanya dari darah remaja ini. Sepasang mata wanita cantik itu lantas berkilat seperti mengeluarkan api dan dengan menahan rasa marah karena dia masih takut pada kam hong, dia berkata, suaranya nyaring, bocah setan. Hayo suruh pendekar suling emas keluar bicara dengan kami, jangan engkau mengacau di sini. Aku percaya bahwa pendekar suling emas tidak akan selancangmu mencampuri urusan kami yang tiada sangkut prautnya dengan dia. Cixian juga seorang yang amat cerdik. Melihat sikap Aciu itu, dia pun tahu bahwa wanita itu masih merasa gentar kepada kam hong, maka dia tersenyum. Biarpun kam hong tidak bersamanya, namun dia tidak merasa takut kepada wanita itu, mengingat bahwa si Tian Coaong berada di belakang batu besar, siap untuk melindunginya. Hem, paman kam tidak datang bersamaku, akan tetapi hal itu bukan berarti bahwa engkau boleh membangkang terhadap perintahku. Ayo kau bebaskan dua orang bocah itu. Mendengar ucapan ini, tentu saja Aciu menjadi girang bukan main. Bagus. Sekarang bersiaplah engkau untuk mampus, bocah setan teriaknya dan dia sudah mencabut pedangnya. Walaupun tanpa pedang juga dengan mudah dia akan mampu membunuh Cixian, namun saking marahnya, dia menghunus pedangnya dan siap menerjang darah remaja itu. Akan tetapi pada saat itu tiba-tiba terdengar bunyi lengking nyaring yang tinggi sekali, sedemikian tinggi suara itu sehingga amat halus menggetarkan jantung. Aciu menahan gerakannya. Hatinya memang masih gentar terhadap Kam Hang dan kalau memang pendekar itu berada di situ, sampai bagaimanapun dia tidak akan berani menyentuh Cixian. Maka, mendengar lengking yang tak wajar ini, wajahnya berubah dan jantungnya bergebar. Siapa tahu kalau-kalau bocah setan itu menipu dan membohong, pikirnya dan dia menoleh ke kanan-kiri. Mendadak terdengar suara mendesis-desis, dan bermunculanlah ular-ular dari segala jurusan datang ke tempat itu. Ular. Ular para pemikul tandu berteriak-teriak ketakutan karena amat banyaklah binatang-binatang itu bermunculan dari segala tempat. Ular-ular berukuran besar kecil dan bermacam-macam warnanya. Dan ular-ular itu seperti digerakan atau dikendalikan oleh suara melengking tinggi itu kemudian langsung menyerang kepada Aciu dan para anggota rombongan itu. Aciu mengeluarkan seruan kaget dan meloncat ke belakang. Cisian juga tertawa dan sekali meloncat dia telah menghampiri dua orang anak laki-laki yang tertawan itu. Kalian jangan bergerak keluar dari sini katanya dan dengan telunjuk tangan kanannya dia menggurat tanah di sekeliling dua orang pemuda tanggung itu. Sungguh ajaib, ratusan ekor ular yang berkeliaran di situ, tidak seekor pun yang berani melanggar garis bulat yang mengelilingi si kembar itu. Keadaan rombongan itu menjadi kacau balau. Karena takutnya dan jijiknya, para pemikul tandu itu melepaskan tandu-tandu mereka dan berlompatanlah tiga orang wanita dari dalam tiga buah tandu yang dilepaskan itu. Subi Moli tentu saja merasa jijik dan mereka berlompatan ke sana-sini menghindarkan diri dari serbuan ular-ular itu yang makin banyak berdatangan ke tempat itu. Akan tetapi, dua belas orang pemikul tandu itu kurang gesit gerakan mereka dan dalam waktu singkat mereka itu sudah tergigit ular dan mereka berteriak-teriak ketakutan. Subi Moli tidak tahu siapa yang memanggil ular secara luar biasa ini, akan tetapi mereka maklum bahwa di belakang darah cilik yang bengal itu terdapat seorang sakti yang membantu. Tidak nampak pendekar suling emas membantu, akan tetapi kini muncul seorang aneh lain yang dapat memanggil datang ular-ular demikian banyaknya. Apalagi melihat betapa darah cilik itu mampu menyelamatkan dua orang tawanan mereka dengan menggurat tanah dengan telunjuk dan ular-ular itu sama sekali tidak berani menghampiri kedua orang pemuda itu, maklumlah Subi Moli bahwa orang sakti pemanggil ular itu tentu ada hubungan baik dengan darah cilik itu yang ternyata juga menguasai ilmu menaklukkan ular. Karena mereka berempat masih cari dan belum hilang rasa takutnya terhadap Kam Hang maka kini melihat dua belas orang pemikul tandu itu roboh semua, mereka menjadi semakin cari dan dengan cepat mereka lalu berlomcatan meninggalkan tempat itu mempergunakan gingkang. Setelah mereka pergi, barulah si Tian Cho Ong muncul. Kakek ini memang tidak mau menanam bibit permusuhan, maka dia tadi hanya menggerakkan ular-ularnya tanpa muncul sendiri. Kini dia sudah mengusir ular-ularnya yang merubung tubuh dua belas orang pemikul tandu, dan beberapa kali tangannya mengusap tubuh orang-orang itu yang tadi kelihatan seperti sudah mati atau pingsan. Sungguh aneh, begitu kena diusap oleh tangan kakek raja ular ini dua belas orang itu dapat bergerak kembali lalu bangkit. Pergilah kalian dengan tenang, kata si Tian Cho Ong dan dua belas orang itu lalu mengangguk hormat. Lalu pergi dengan terhuyung-huyung meninggalkan tempat yang mengerikan itu. Sementara itu, Chi Sian sudah menghampiri Gak Jit Kong dan Gak Goat Kong berdua yang masih berdiri di dalam lingkaran. Chi Sian tersenyum ramah dan berkata, Kalian sudah terbebas dari bahaya, biarlah ku bukakan belenggu kedua tangan kalian. Jangan sentuh aku tiba-tiba Gak Jit Kong berseru, alisnya berkerut dan sinar matanya memancarkan kemarahan. Engka siluman ular bentak Gak Goat Kong. Chi Sian terkejut dan melangkah mundur, matanya memandang terbelalak dan mukanya berubah merah. Dua orang bocah kembar yang telah diselamatkannya itu sekarang malah menghinanya. Akan tetapi, dia makin menjadi terkejut melihat dua orang anak laki-laki itu tiba-tiba menggerakan tangan mereka dan, belenggu-belenggu itu putus semua, kemudian pada saat berikutnya, tubuh kedua orang anak kembar itu bergerak dan mereka sudah meloncat jauh dan tinggi melewati semua ular dan mereka lalu berlari sangat cepatnya menuju ke arah perginya Subi Moli dan 12 orang pemikul tandu tadi. Tentu saja Chi Sian menjadi bengong. Dia terkejut, heran dan juga penasaran sekali. Kiranya dua pemuda tanggung tadi bukan sembarangan, tetapi memiliki kepandayan yang cukup hebat, bahkan jauh lebih lihai daripada dia sendiri. Ketika mematahkan belenggu, ketika meloncat, jelas nampak betapa tinggi ilmu kepandayan mereka. Akan tetapi mengapa mereka tidak memberontak dan melawan ketika dijadikan tawanan? Dan kenapa mereka itu justru marah-marah kepadanya yang telah berusaha menolong mereka? Tiba-tiba terdengar suara ketawa geli di belakangnya. Chi Sian menengok dan melihat bahwa yang tertawa adalah si Tian Cho Aung. Kenapa kau malah tertawa? Chi Sian bertanya dengan suara seperti membentak sebab hatinya terasa semakin mengkal. Hahaha, Chi Sian. Bukankah tadi sudah ku katakan bahwa kita tidak perlu mencampuri urusan orang lain? Kau lihat, karena engkau mencampuri urusan mereka, maka engkau hanya merasa kecewa saja. Dua orang pemuda kembar itu bukan orang sembarangan, dan tentu ada sebabnya mengapa mereka mau saja ditawan oleh wanita-wanita itu. Dan empat orang wanita itu pun lihai-lihai sekali. Akan tetapi, bocah-bocah tak kenal budi dan kurang ajar itu malah memaki aku siluman ular Chi Sian berseru dengan hati panas dan dia mengepal tinju, sekarang kemarahannya bukan lagi ditujukan kepada Subi Moli, melainkan kepada dua orang pemuda tanggung kembar itu. Memang demikianlah. Kemarahan yang mendatangkan kebencian itu merupakan api dalam batin yang tidak dapat dilenyapkan dengan jalan menutup-nutupinya dengan kesabaran atau dengan mencoba untuk melupakan melalui hiburan-hiburan. Kalau kita marah kepada seseorang, kepada istri atau suami umpamanya, kemudian kita sabar-sabarkan dengan alasan-alasan yang kita buat sendiri, memang dapat kita menjadi sabar dan tenang. Akan tetapi, api kemarahan itu sendiri belum padam, masih bernyala di dalam batin, hanya tidak berkobar-kobar, tidak meledak karena ditutup oleh kesabaran yang kita ciptakan melalui pertimbangan-pertimbangan dan akal budi. Seperti api dalam sekam. Kalau mendapatkan ketika, maka api kemarahan yang masih bernyala itu akan berkobar lagi, akan meledak lagi dalam kemarahan yang mengambil sasaran lain, mungkin kita lalu akan marah-marah kepada anak kita, kepada pembantu kita, kepada teman dan sebagainya. Maka kita akan terperosok dalam lingkaran setan yang tiada berkeputusan, marah lagi, bersabar lagi, marah lagi, bersabar lagi dan seterusnya, melakukan perang terhadap kemarahan yang pada hakikatnya adalah diri kita sendiri. Terjadilah konflik di dalam batin yang terus menerus antara keadaan kita yang marah dan keinginan kita untuk tidak marah. Akan terjadi hal yang sama sekali berbeda jikalau di waktu kemarahan timbul kita hanya mengamatinya saja. Mengamati tanpa penilaian buruk atau baik, tanpa menyalahkan atau membenarkan. Ini berarti tanpa adanya aku atau sesuatu yang mengamati, karena begitu ada si aku yang mengamati, sudah pasti timbul penilaian dari si aku. Jadi yang ada hanyalah pengamatan saja, mengamati dan menyelidiki kemarahan itu, mengikuti segala gerak-geriknya penuh perhatian. Yang ada hanya perhatian saja, tanpa ada yang memperhatikan. Dan pengamatan tanpa si aku yang mengamati inilah yang akan melenyapkan atau memadamkan api kemarahan itu, tanpa ada unsur kesengajaan atau daya upaya untuk memadamkan. Dari manakah timbulnya kebencian? Kalau kita semua membuka mata memandang, akan nampak jelas bahwa benci timbul karena si aku merasa dirugikan, baik dirugikan secara lahiriah, misalnya dirugikan uang, kedudukan, nama dan sebagainya, maupun dirugikan secara batiniah, seperti dihina, dibikin malu dan sebagainya. Karena merasa dirugikan, maka timbulah kemarahan yang melahirkan kebencian. Kebencian ini seperti racun menggerogoti batin kita, menuntut adanya pembalasan, ingin mencelakakan orang yang kita benci, menimbulkan perasaan sadis yang dapat dipuaskan oleh penderitaan dia yang kita benci sehingga tidak jarang mendatangkan perbuatan-perbuatan kejam yang kita lakukan terhadap orang yang kita benci demi untuk memuaskan dendam. Kebencian ini dipupuk oleh pikiran yang bekerja dan yang sibuk terus, mengoceh, menilai, mendorong, menarik, mengendalikan. Kadang-kadang pikiran membenarkan kebencian dengan berbagai dalih, kadang-kadang pula menyalahkan. Terjadilah konflik batin ini yang memboroskan energi batin. Pemborosan energi batin ini memupuk dan memberi kelangsungan kepada kebencian itu, karena pikiran bekerja terus mengingat dan menghidupkan segala hal yang terjadi, yang merugikan kita dan mendatangkan kebencian itu. Padahal kebencian itu adalah aku sendiri, kebencian adalah pikiran itu sendiri. Pikiran menciptakan aku dan karena aku dirugikan, timbulah benci. Jadi benci dan aku tidaklah terpisah. Kalau pikiran tidak bekerja untuk menilai, kalau yang ada hanya pengamatan terhadap kebencian itu, berarti pikiran menjadi hening. Pengamatan tanpa penilaian terhadap kebencian, maka kebencian akan kehilangan daya gerak, akan kehilangan pupuk, kehilangan kelangsungan yang dihidupkan oleh pikiran yang menilai-nilai. Dan kalau sudah begitu, maka kemarahan, kebencian akan lenyap dengan sendirinya, seperti api yang kehabisan bahan bakar. Pikiran yang mengingat-ingat dan menilai-nilai itulah yang merupakan bahan bakar. Baik kebencian itu merupakan kebencian perorangan, kebencian demi bangsa, demi suku dan sebagainya, padahal kekatnya adalah sama, karena di situ tentu terkandung si aku yang merasa dirugikan. Si aku dapat berkembang menjadi bangsaku, agamaku, sukuku, keluargaku, dan selanjutnya. Kembali si Tian Coa Ong tertawa mendengar gadis cilik itu marah-marah. Mengapa marah? Engkau muncul di antara ratusan ekor ular, tentu dua orang muda kembar itu mengira bahwa engkau adalah siluman ular. Ah, kalau begitu, Coa Ong, aku tidak sudi belajar ilmu ular, kata Chi Sian dan dia pun lalu menjatuhkan diri duduk di atas tanah sambil menggosok kedua matanya. Hatinya sakit sekali dimaki orang sebagai siluman ular tadi. Si Tian Coa Ong tersenyum lebar. Ayuh, Chi Sian, mengapa engkau mempedulikan amat segala pendapat orang lain? Disebut raja ular seperti aku, atau siluman ular, atau sebutan apapun, apakah artinya? Itu hanya sebutan yang diucapkan oleh bibir saja, hanya kata-kata kosong. Yang penting adalah perbuatan kita dalam hidup. Apa artinya disebut dewa kalau tindakannya lebih jahat daripada setan? Sebaliknya, apa salahnya dimaki orang sebagai iblis kalau hidupnya melalui jalan benar? Seorang anak perempuan yang biasa dimanja seperti Chi Sian, mana dapat menangkap ucapan seperti itu? Pula, kalau tidak ada sahabat-sahabat ular tadi yang membantu, apakah kau kira empat orang wanita itu mau melarikan diri meninggalkan engkau? Chi Sian sadar kembali dan dia dapat melihat betapa pentingnya kepandayan menguasai ular-ular itu yang sewaktu-waktu dapat dipakai memelah diri dan melindungi keselamatannya dari gangguan orang-orang jahat. Maka dia berhenti menangis. Subimoli itu jahat sekali. Mereka pernah mengaku kepada Paman Kam bahwa mereka adalah utusan dari Sam Taihou. Entah siapa Sam Taihou itu. Si Tian Cho Aung juga tidak mengerti dan mereka lalu melanjutkan perjalanan mereka. Chi Sian tidak dapat mengingat lagi jalan yang amat sukar dan berkeliling itu. Melalui celah-celah jurang yang amat suram, menuruni tebing dan mendaki bukit-bukit. Kalau bukan orang yang sudah benar-benar hafal akan jalan di situ, tidak akan mungkin dapat mengunjungi tempat ini. Agaknya si Tian Cho Aung sudah hafal akan jalan di situ dan beberapa hari kemudian, setelah mengelilingi sebuah gunung besar, barulah mereka tiba di perbatasan tempat yang hendak dikunjungi kakek itu. Nah, inilah perbatasan yang berada di sebelah bawah lembah suling emas. Di atas sana itulah lembah gunung itu, dan kalau tak tahu jalan rahasia menuju ke sana, jangan harap dapat mengunjunginya. Kecuali menyeberangi jurang yang harus menggunakan jembatan tambang yang hanya dapat dipasang atas kehendak cuan rumah. Wanita yang menjadi lawanku itu tinggal di bawah sini. Hati-hati, jangan sembrono, kita sudah memasuki daerah kekuasaannya. Daerah kekuasaan yang kau sebut Cui Beng Sianli tanya Cisian berbisik dan kakek itu mengangguk. Mereka maju terus di sepanjang dinding gunung yang amat tinggi. Ketika mereka menikung, tiba-tiba mereka mendengar suara orang berkelahi. Dari jauh sudah nampak bahwa yang berkelahi itu adalah seorang gadis cantik jelita melawan seorang pemuda tanggung yang berpakaian pemburu, memegang busur dengan tangan kiri dan di punggungnya tergantung tempat anak panah. Biarpun pemuda tanggung itu kelihatan kuat dan mempergunakan senjata busur di tangan kiri untuk melawan, namun ternyata dia terdesak hebat oleh pukulan-pukulan wanita cantik itu yang menggunakan kedua tangannya yang dibuka dan diniringkan, membacok-bacok seperti dua batang pedang atau golok. Dan si Tian Cho Aung terkejut bukan main melihat betapa sambaran tangan wanita cantik itu mengeluarkan suara bercuitan, tanda bahwa singkangnya telah kuat sekali. Sementara itu, setelah tiba dekat dan dapat melihat mereka dengan jelas, Cisian segera mengenal pemuda pemburu itu sebagai pemburu muda yang dahulu pernah menolongnya saat dia hendak dibunuh oleh Subi Moli. Maka, tanpa diminta, dia sudah meloncat ke depan dan mementak sambil menyerang wanita cantik itu. Baru saja dia marah-marah kepada Subi Moli dan wanita itu pun cantik, usianya tentu sudah 25 tahun, Biarpun jauh lebih cantik dibandingkan Subi Moli, akan tetapi ada persamaannya, yaitu seorang wanita dewasa yang cantik. Perempuan jahat, jangan kau ganggu sahabatku sambil berteriak demikian Cisian sudah menerjang maju dan memukul wanita itu kalang kabut. Tentu saja wanita itu menjadi terkejut, akan tetapi dia tersenyum mengejek melihat bahwa serangan Cisian itu biasa saja dan tidak terbahaya. Dengan mudahnya wanita cantik itu mengelak dan sebelum Cisian menyerang lagi, pemuda tanggung itu sudah berseru kepadanya sambil melompat keluar dari kalangan pertandingan. Eh, haha, nona, harap jangan salah sangka. Kami hanya saling menguji kepandayan, bukan berkelahi. Mendengar ini tentu saja Cisian juga tidak melanjutkan serangannya dan dia lalu memandang dengan heran. Siapakah dua orang itu dan mengapa mereka berada di tempat sunyi itu dan mengadu ilmu silat? Cisian tidak keliru mengenal orang. Memang pemuda tanggung itu adalah Sim Hang Bu, pemuda pemburu yang kini telah menjadi murid keluarga cu di lembah suling emas itu. Dan baru sekarang dia bertemu dengan wanita cantik yang mengadu ilmu silat dengan dia, dan belum dikenalnya benar sungguh pun tadi wanita itu telah sempat memperkenalkan diri. Setelah tinggal di lembah suling emas, mulailah Hang Bu berlatih ilmu silat, yaitu dasar-dasar ilmu silat tinggi keluarga itu di bawah pimpinan Chu Seng Bu dan Chu Kang Bu yang merupakan Ji Suhu dan Sam Suhu baginya, yaitu guru kedua dan guru ketiga. Akan tetapi pemuda tanggung ini tidak pernah melupakan kesenangan memburu binatang yang telah menjadi pekerjaannya semenjak dia kecil, maka di waktu terluang dia selalu membawa busur dan anak panah untuk memburu binatang di sekitar lembah, dan hasil buruannya lalu diserahkan kepada pekerja di dapur untuk dimasak dan untuk hidangan sekeluarga Chu. Pada pagi hari itu, ketika dia berburu dan tiba di perbatasan lembah yang hanya dapat ditempuh melalui jalan rahasia yang hanya dikenal oleh orang-orang lembah suling emas, dan yang telah diberitahukan kepadanya pula, tiba-tiba dia melihat wanita cantik itu. Keduanya terkejut. Hang Bu segera menjadi curiga karena menurut para gurunya, tidak boleh ada orang luar memasuki daerah lembah suling emas. Lagi pula, daerah itu merupakan daerah rahasia yang tidak dikenal orang luar, bagaimana tahu-tahu ada wanita cantik muncul di situ? Siapa engkau tegurnya? Berani benar engkau memasuki daerah lembah suling emas tanpa izin? Wanita cantik itu juga kelihatan terkejut dan heran, apalagi melihat sikap pemuda tanggung itu seperti seorang pemburu, maka dia menduga bahwa pemuda itu tentulah seorang pemburu yang salah jalan. Yang membuat dia terheran-heran adalah teguran pemuda itu, seolah-olah pemuda itu berhak mengatur orang lain yang berada di tempat itu. Wanita itu tersenyum mengejek. Eh, haha, bocah lancang. Engkau lah yang lancang berani memasuki daerah terlarang ini. Siapa engkau? Melihat sikap ini dan mendengar pertanyaan itu, Hang Bu menjadi ragu-ragu. Dia belum lama menjadi penghuni lembah itu dan belum mengenal betul semua anggota keluarga majikan lembah. Siapa tahu kalau-kalau wanita cantik ini juga merupakan seorang anggota keluarga, atau seorang murid, atau seorang pelayan. Maka dia pun bersikap halus dan cepat-cepat memperkenalkan diri. Aku adalah murid dari majikan lembah ini. Wanita itu tersenyum lebar dan nampak cantik sekali, akan tetapi sikapnya memandang rendah. Air, kiranya engkaukah yang datang bersama yeti itu? Subo telah bercerita tentang dirimu. Bukankah engkau yang bernama Sim Hang Bu itu? Benar, Hang Bu menjadi semakin ragu karena dia yakin bahwa wanita ini tentu keluarga atau murid dari lembah itu. Dan, siapakah engkau, Cici? Aku? Engkau harus menyebut Suci, kakak seperguruan, kepadaku. Cui Beng Sian Li Teng Cun Ciu adalah subo ku. Hang Bu terkejut mendengar ini, dan juga merasa heran. To'aso dari para gurunya itu, yang dia harus menyebut Supekbo, adalah seorang wanita yang masih kelihatan muda dan cantik. Muridnya ini juga seorang wanita dewasa yang cantik, dan kalau Supekbo itu usianya kurang lebih 30 tahun muridnya ini tentu sudah ada 25 tahun. Dan, pantasnya mereka itu adalah kakak beradik, bukan guru dan murid. Akan tetapi dia segera memberi hormat. Ah, harap Suci maafkan, karena aku belum mengenal semua keluarga, maka aku tidak tahu bahwa Suci adalah murid dari Supekbo. Wanita itu tertawa. Tidak apa, Sute. Aku pun belum lama menjadi murid Subo. Engkau sungguh beruntung bisa menjadi murid lembah suling emas, bahkan menurut Subo, engkau akan mewarisi pedang Kuai Liong Pukiam. Entah bagaimana sih lihaimu maka engkau dipilih. Sute, kita adalah orang sendiri. Aku adalah sucimu dan namaku adalah Yeuhawai. Jangan engkau sungkan, mari kita berlatih sebentar karena aku ingin sekali mengukur sampai di mana kepandayan silatmu. Ahaha, aku belum belajar apa-apa, Suci, Hang Bu berkata. Akan tetapi wanita itu mendesak dengan kata-kata yang tegas. Sute, murid lembah suling emas tidak boleh bersikap lemah. Apalagi aku hanya ingin mengujimu, apa salahnya? Hayo, kau sambut ini dan wanita itu lalu menyerangnya. Hang Bu terkejut sekali karena gerakan wanita itu sungguh amat lihai. Maka dia cepat mengelak dan terpaksa dia melayani sucinya itu. Namun, biarpun dia menggunakan busurnya sebagai senjata, tetap saja dia terdesak hebat. Tentu saja, karena wanita itu adalah Yeuhawai, yang dulu pernah menggemparkan dunia perselatan dengan julukan Ang Shio Chia. Para pembaca kisah jodoh Raja Wali tentu masih mengenal wanita lihai ini. Yeuhawai adalah cucu dari Sai Chu Kai Ong Yeuh Kong Tek yang semenjak kecil diculik dan diambil murid oleh Hak Shinto Wong, Raja Maling yang luar biasa lihainya itu. Seperti telah diceritakan dalam kisah jodoh Raja Wali, darah cantik kelimcah Yeuhawai yang berjuluk Ang Shio Chia dan suka mengenakan pakaian merah muda ini, melarikan diri dari depan kakeknya ketika dia diberitahu dan diperkenalkan kepada tunangannya sejak kecil yang bukan lain adalah Kam Hong. Dia merasa malu, dan juga cinta kasihnya terhadap pendekar siluman kecil membuat dia merasa kecewa, sungguh pun harus diakuinya bahwa Kam Hong tidak kalah tampan dan gagah dibandingkan dengan pendekar siluman kecil. Darah yang keras hati ini melarikan diri dan tidak pernah kembali lagi. Seperti telah diceritakan di bagian depan dari cerita ini, perbuatannya itu membuat Kam Hong, calon suaminya yang telah dijodohkan dengan dia sejak mereka berdua masih kecil, merana dan pendekar ini mencari-carinya selama lima tahun tanpa hasil. Dan memang dugaan dan harapan Kam Hong itu tidak kosong belaka. Ramai-ramai orang Kengow yang menuju ke Himalaya memang menarik juga hati Yeuhawai. Yeuhawai adalah seorang darah murid si Raja Maling, dan dalam hal permalingan memang dia lihai bukan main. Mendengar bahwa ada orang mencuri pedang pusaka dari istana dan membawanya lari ke Himalaya, hatinya amat tertarik dan dia pun ikut pula melakukan pengejaran dan pencarian. Ingin dia melihat siapa malingnya yang demikian berani dan lihai, dan ingin dia menguji sampai di mana kepandayan maling itu. Juga, dia tertarik untuk memperebutkan pedang pusaka yang mengegerkan dunia Kengow dan yang telah menarik hati semua orang Kengow untuk ikut-ikutan memperebutkannya itu. Akhirnya, dalam perantauannya ke Himalaya di mana dia tidak pernah berjumpa dengan orang-orang yang mencarinya, yaitu tunangannya, Kam Hong, dan kakeknya, Syai Tsukai Ong, dia malah tiba di perbatasan lembah suling emas itu tanpa disengaja dia memasuki daerah tempat tinggal Cui Beng Sianli Teng Cun Ciu di kaki gunung, di bawah lembah itu. Di tempat ini bertemulah Ye UHWI dengan Cui Beng Sianli Teng Cun Ciu. Pada saat mendengar bahwa darah cilik itu adalah murid Heksin To Wong yang hendak mencari pencuri pedang pusaka, Cui Beng Sianli tertarik dan menguji kepandayannya. Ye UHWI terkejut bukan main, dan juga kagum karena ternyata kepandayan pencuri ini jauh lebih tinggi daripada tingkat kepandayannya sendiri, bahkan masih lebih tinggi daripada ilmu kepandayan gurunya, si Raja Maling. Maka tunduklah hati darah yang keras ini dan dia pun mengangkat guru kepada Cui Beng Sianli yang juga merasa suka kepada Ye UHWI. Demikianlah sedikit riwayat dari Ye UHWI yang kini bertemu sutenya, karena keduanya adalah para murid-murid dari para tokoh lembah suling emas dan dalam kesempatan itu, Ye UHWI sengaja menguji kepandayan sutenya yang dilihat oleh Cui Sian sehingga gadis cilik ini turun tangan hendak membantu Hang Bu. Kini Ye UHWI yang berdiri di samping Hang Bu memandang kepada Cui Sian dan kepada si Tian Coa Ong dengan alis berkerut. Sute, engkau kenal mereka tanyanya tanpa menoleh kepada Hang Bu. Aku tidak mengenal kakek itu, suci, namun nona ini pernah kujumpai di pegunungan salju. Legara sahati Ye UHWI. Kiranya dua orang yang datang ini bukan keluarga atau sahabat sutenya. Maka setelah memandang penuh perhatian, dia dapat menduga bahwa kakek gundul botak yang datang bersama gadis cilik itu tentulah seorang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Maka ia pun menghadapi kakek itu dan berkata dengan suara tegas, Kalian berdua telah memasuki daerah kami yang terlarang. Kalau hal itu kalian lakukan tanpa sengaja, harap kalian segera pergi lagi secepatnya meninggalkan tempat ini. Kalau disengaja, harap katakan apa keperluan kalian datang ke sini dan siapa adanya kalian berdua. Si Tian Coa Ong tersenyum ramah. Memang kami sengaja mendatangi tempat ini. Aku adalah si Tian Coa Ong, hendak berjumpa dengan Cui Beng Sian Li Teng Cun Ciu. Terkejutlah Ye UHWI mendengar ini dan dia menjadi semakin curiga. Sute, harap kau pulang dulu, tidak baik kalau sampai Subo melihatmu di sini. Halmu mengangguk. Baiklah, aku pergi dulu, Su Chi. Dan dia pun lalu menoleh kepada Cisian. Sejenak mereka berpandangan. Kedua orang muda remaja ini semenjak bertemu memang merasa saling suka, bahkan begitu berjumpa mereka telah bekerja sama menghadapi Subi Moli, maka rasanya sekarang tidak enak dalam hati Hang Bu bahwa mereka bertemu lagi dalam waktu sesingkat itu, tanpa ada kesempatan untuk bicara panjang lebar. Nona, ku harap keadaanmu akan baik selalu, akhirnya Hang Bu berkata. Terima kasih, ku harap engkau pun begitu pula, jawab Cisian. Sute, pergilah, desak Ye UHWI, mengingat akan pentingnya urusan yang dihadapinya. Kakek ini jelas bukan orang Han, melainkan seorang Nepal atau India, maka kini datang mencari Subonya, tentu ada urusan yang amat gawat. Apalagi melihat keadaan kakek itu yang menunjukkan tanda-tanda seorang yang berilmu tinggi. Hang Bu mengangguk dan membalikan tubuhnya, akan tetapi teringat bahwa dia belum berkenalan dengan gadis cilik itu, Maka dia membalik lagi dan berkata cepat, namaku Sim Hang Bu. Cisian tersenyum. Dan namaku Bu Cisian. Kini Hang Bu membalikan tubuhnya. Sampai jumpa katanya. Dia pun berlari cepat meninggalkan tempat itu, menghilang di balik batu-batu besar. Dia harus melalui jalan rahasia untuk kembali ke daerah lembah suling emas di atas sana, jalan rahasia terowongan yang hanya diketahui oleh para penghuni lembah suling emas saja. Sementara itu, YUHWI lalu berkata kepada si Tian Choaong. Guruku tidak begitu mudah ditemui, dan dia tidak suka diganggu. Ayuh, Nona, agaknya Nona belum berada di sini tiga tahun yang lalu sehingga tidak mengenalku. Aku dan gurumu sudah berjanji untuk sewaktu-waktu bertemu di sini, maka harap kau beritahukan kepada Cui Beng Sian Li bahwa aku si Tian Choaong datang untuk memenuhi janji dan untuk menebak teka tekinya. Tentu saja YUHWI yang belum pernah mendengar dari subonya tentang hal itu merasa heran sekali. Menebak teka teki? Selagi dia meragu, mendadak terdengar suara bisikan halus terbawa angin memasuki telinganya, YUHWI, antarkan tamu-tamu itu ke dalam taman, aku menanti di sini. Baik, subo, kata YUHWI dan dia pun terkejut sendiri karena maklum bahwa suara gurunya itu dikirim melalui ilmu mengirim suara dari jauh dan yang mendengar bisikan itu adalah dia seorang. Namun suara itu sedemikian jelasnya sehingga seolah-olah gurunya itu berada di sampingnya dan bicara kepadanya. Demikian hebat kekuatan hikang dari subonya itu. Karena merasa malu bicara seperti kepada diri sendiri atau kepada bayangan yang tidak nampak, YUHWI cepat berkata kepada kakek itu, subo minta kepada kalian untuk menghadap kepadanya di taman. Silakan dan YUHWI lalu membalikkan tubuhnya tanpa menanti jawaban, lalu melangkah pergi. Hebat memang ilmu Choan Injibbit dari Chowibeng Sianli, kata kakek itu. Kembali YUHWI terkejut dan menduga-duga apakah kakek itu juga dapat mendengar bisikan subonya. Agaknya tidak mungkin, karena sepanjang pengetahuannya ilmu itu kalau dipergunakan hanya dapat didengar oleh orang yang ditujunya. Dia menoleh dan melihat kakek itu bersama gadis tanggung mengikutinya. Yang dimaksudkan taman oleh Chowibeng Sianli dan muridnya itu adalah sebuah tempat terbuka yang memang indah sekali. Di situ penuh dengan pohon, akan tetapi karena ketika itu musim dingin sedang hebat-hebatnya, maka semua pohon telah kehilangan daunnya, yang tinggal hanya batang dan cabang berikut rantingnya yang kini penuh dengan salju dan es yang menggantikan tempat daun dan bunga. Dan di sana-sini nampak batu-batu terselaput es yang aneh-aneh bentuknya. Semua itu berkilauan dan memantulkan cahaya yang beraneka warna sehingga memang benar-benar merupakan taman yang luar biasa aneh dan indahnya. Di tengah taman itu terdapat sebuah kupel, yaitu bangunan tak berdinding, di mana terdapat sebuah meja batu berikut bangku-bangkunya yang mengelilingi meja itu, juga terbuat dari batu-batu dan jumlahnya ada delapan buah, cocok dengan meja yang bentuknya segi delapan itu. Dan di atas sebuah di antara bangku-bangku itu nampak duduk seorang wanita cantik yang bukan lain adalah Chowibeng Sianli Teng Cun Chiu. Subuh, Teng Ciu sudah mengantar tamu-tamu datang, kata YUHWI yang lalu berdiri di belakang subuhnya. Wanita cantik itu memutar tubuh dan memandang kepada si Tian Chou Aung, lalu memandang kepada Chisian. Wajah yang cantik itu nampak suram seolah-olah sedang dibayangi kedukaan atau kepahitan hidup. Akan tetapi dia tersenyum ketika bertemu pandang dengan si Tian Chou Aung. Duduklah, si Tian Chou Aung, katanya lembut. Terima kasih, Chowibeng Sianli, jawab kakek itu yang segera duduk menghadapi nyonya rumah, terhalang meja. Chisian yang tidak dipersilakan duduk tidak mau duduk dan hanya berdiri di belakang kakek itu, seperti yang dilakukan oleh YUHWI. Gadis cilik ini memperhatikan nyonya itu dengan kagum. Tidak disangkanya bahwa di tempat sunyi seperti ini, tempat yang terpencil dari keramaian dunia, dia dapat bertemu dengan dua orang wanita cantik seperti guru dan murid ini. Dan sama sekali dia tidak pernah mengira bahwa yang menjadi musuh kakek itu, yang namanya begitu menyeramkan, ternyata adalah seorang wanita yang cantik jelita. Padahal tadinya dia membayangkan bahwa nama itu tentu dimiliki seorang wanita yang amat menyeramkan. Engkau sungguh merupakan seorang kakek yang keras hati, Chou Aung. Tidak kusangka bahwa kekalahanmu dulu itu benar-benar kau tebus dengan mengasingkan diri sampai sekarang dalam goa itu. Tiga tahun lamanya. Bukan Mei. Hem, Sian Li. Seandainya ketika itu engkau yang kalah, apakah engkau juga tidak akan menjalani hukuman seperti yang kita pertaruhkan bersama? Wanita itu tersenyum pahit. Aku ragu-ragu apakah aku akan mampu setekun engkau memegang janji yang kita buat dalam keadaan marah itu, Chou Aung. Sudahlah, buktinya engkau kalah dan engkau baru tiga tahun bertapa di dalam goa itu. Masih kurang dua tahun lagi. Kenapa engkau sudah keluar dan mencariku? Karena sekarang aku sudah mendapat jawaban TK tekimu. Ahaha, benarkah? Hem, tidak mungkin. Coba dengarlah, Choui Beng Sian Li. Akan tetapi apakah janji pertaruhan itu sekarang masih berlaku? Tentu saja. Jadi, kalau jawabanku keliru, aku harus melanjutkan bertapa di dalam goa itu dua tahun lagi, dan kalau benar engkau tidak boleh keluar dari tempat ini selama dua tahun? Ya, begitulah, karena yang lima tahun itu telah lewat tiga tahun. Kakek itu tertawa. Hahaha, menyenangkan sekali. Sekali tersesat di daerah lembah suling emas, aku mengalami hal-hal yang amat menarik. Nah, dengarlah. TK tekimu dahulu itu merupakan pertanyaan begini, apakah perbedaan pokok antara cinta seorang pria dan cinta seorang wanita? Bukankah begitu pertanyaanmu? Tepat sekali. Nah, kalau memang engkau tahu jawabannya, jawablah, Cui Beng Sian Li Teng Cunciu menantang. Cui Beng Sian Li, perbedaannya adalah begini. Pria adalah yang dan wanita adalah him. Pria adalah kasar dan kuat, wanita adalah lembut dan lemah. Cinta seorang pria bersifat ingin mencinta, ingin menyenangkan, ingin memanjakan, ingin memiliki. Sebaliknya cinta wanita bersifat ingin dicinta, ingin dimanjakan, ingin disenangkan, ingin dimiliki. Yang lembut mengalahkan yang keras, yang lemah menundukan yang kuat. Bukankah begitu jawabannya? Wajah yang cantik itu tiba-tiba menjadi merah, lalu menjadi pucat, kemudian tiba-tiba saja dia menutupi mukanya dengan kedua tangannya dan menangis. Melihat gurunya menangis demikian sedihnya, Yeuhawi terkejut dan marah. Cepat dia melompat dan menyerang kakek itu sambil membentak. Kakek iblis, berani engkau membuat susah guruku. Serangan Yeuhawi tentu saja hebat bukan main. Biarpun baru beberapa bulan dia menjadi murid Cui Beng Sian Li dan baru menerima sedikit petunjuk, akan tetapi oleh karena sebelumnya memang kepandainya sudah tinggi, maka begitu menggerakkan ilmu Kiam Tusin Chiang, terdengar suara bercuitan dan menyambarlah angin yang amat tajam ke arah kakek tinggi kurus hitam itu. Si Tian Cho Ong maklum akan kelihayaan darah itu, maka dia pun sudah mencelat mundur dari bangkunya dan begitu Yeuhawi melancarkan pukulan maut bertubi-tubi dan kedua lengannya itu seperti berubah menjadi pedang tajam yang menyambar-nyambar, kakek ini hanya mengelak dan kadang-kadang saja menangis dengan lengannya yang hitam panjang. Hem, beginikah sikap orang yang kalah taruhan si Tian Cho Ong mendengus dan tiba-tiba terdengar suara melengking keluar dari dada melalui kerongkongannya dan tidak lama kemudian terdengar suara mendesis-desis dan datanglah ratusan ekor ular ke tempat itu dari segenap jurusan. Yeuhawi merasa terkejut sekali akan tetapi tentu saja dia tidak takut. Sebelum dia turun tangan membunuh ular-ular itu, terdengar gurunya membentak, Yeuhawi, jangan lancang kau. Mundurlah. Yeuhawi tidak berani membangkang dan dia menghentikan gerakannya, lalu meloncat ke belakang gurunya. Chun Chiu sudah menghapus air matanya dengan sapu tangan sutera, kemudian berkata kepada kakek itu, Cho Ong, maafkanlah muridku. Simpan kembali ular-ularmu yang menjijikan itu. Si Tian Cho Ong tertawa dan ratusan ekor ular itu tiba-tiba membalik dan merayap pergi dari situ. Sebentar saja tempat itu menjadi bersih dan hening, tidak terdengar suara mendesis seperti tadi dan bau amis dari ular-ular beracun telah lenyap pula. Haha, aku sudah terlalu tua untuk menggunakan kekerasan, maka terpaksa minta bantuan ular-ular yang menjadi sahabatku itu untuk menakut-nakuti, kata kakek itu. Hem, siapa takut kepada ular-ularmu, Cho Ong? Dan kalau engkau melawan dengan ilmu silatmu, mana mungkin muridku mampu bertahan terhadapmu? Sudahlah, engkau datang bukan untuk mengadu ilmu silat, tetapi untuk menebak teka-teki dan ternyata engkau menang. Jawabanmu benar, Cho Ong. Akan tetapi, engkau seorang pria yang selalu tidak pernah berhubungan dengan wanita, bagaimana engkau mampu menjawab dengan begitu tepat tanya Chuwi Beng Sian Li sambil mengusap kedua matanya yang agak merah. Haha, sungguh mati aku tadinya sama sekali tidak mampu menjawab dan jangankan harus bertapa dua tahun lagi, biar dua puluh tahun lagi aku pasti tidak akan mampu menjawab kalau tidak bertemu dengan muridku ini. Muridku ini, Bu Chi Sian, yang telah membantuku menjawab teka tekimu. Teng Cun Ciu memandang tajam kepada gadis cilik itu yang juga menatapnya dengan pandang mata, tidak kalah tajamnya. Hem, Cho Ong, muridmu itu sebenarnya masih terlalu kecil untuk dapat menyelami perasaan wanita jatuh cinta. Akan tetapi dia memiliki kecerdasan hebat. Aku bukan murid si Tian Cho Ong tiba-tiba Chi Sian berseru nyaring. Teng Cun Ciu memandang dengan heran sekali. Dia melihat Chi Sian berdiri tegak dengan sepasang neto berapi dan tiba-tiba dia seperti melihat seorang lain dalam diri gadis cilik itu. Kau, kau si Bu. Ah, tidak salah lagi, engkau tentu anaknya Cui Beng Sian Li berkata lirih dan sepasang matanya terbelalak. Engkau, engkau tentu putri butai hiap tiba-tiba dia meloncat ke depan, mukanya pucat sekali. Engkau, serupa benar dengan ibumu dan karena itu engkau harus mampus. Mu'ut. Hebat bukan main tamparan yang dilakukan oleh Cui Beng Sian Li Teng Cun Ciu ke arah kepala Chi Sian itu. Angin pukulan yang dahsyat menyambar dan agaknya nyawa gadis cilik itu takkan dapat tertolong lagi dari ancaman maut. Si Uut, ges. Kedua orang sakti itu terhuyung ke belakang dan si Tian Cho Aung tersenyum pahit sambil berkata, Cui Beng Sian Li, apakah kita harus mulai mengadu kepandayan lagi seperti tiga tahun yang lalu? Apakah engkau hendak menodai nama lembah suling emas dengan membunuh seorang anak-anak yang tidak berdosa apapun kepadamu? Ucapan itu membuat Cui Beng Sian Li tersadar dan dia pun menarik napas panjang, lengan tangannya masih tergetar hebat oleh tangkisan kakek itu tadi. Ah, aku telah lupa diri. Aku menyesal, Cho Aung, dan sebagai hukumanku, aku akan menceritakan kepadamu segala peristiwa yang menimpa diriku dan kenapa aku bersedih mendengar jawaban teka tekimu dan mengapa aku hendak membunuh nona cilik ini. Tanpa mempedulikan bahwa yang mendengar ceritanya bukan hanya seorang kakek itu, tetapi juga Ye UHAWI dan Cixian, Cui Beng Sian Li Teng Cun Ciu lalu menceritakan riwayatnya yang seharusnya merupakan rahasia bagi seorang wanita, akan tetapi kini dia ceritakan kepada orang lain tanpa malu-malu, seolah-olah hendak membuka rahasia kebusukannya sendiri. Memang aneh-aneh watak dari orang-orang dunia perselatan yang telah mencapai tingkat tinggi itu. Teng Cun Ciu adalah seorang wanita cantik yang sejak kecil telah memiliki ilmu kepandayan silat yang tinggi karena dia berguru kepada para pertapa di sepanjang perbatasan Tibet. Bahkan akhirnya di dalam usia 17 tahun dan merupakan seorang gadis yang cantik dan lihai berjumpa dengan Cusan Bu, seorang pendekar dan tokoh besar dari keluarga Ciu Penghuni Lembah Suling Emas. Cusan Bu seketika jatuh cinta kepada darah yang cantik manis ini dan akhirnya mereka menikah. Kalau Cusan Bu tergila-gila karena kecantikan Cun Ciu, sebaliknya Teng Cun Ciu tertarik sekali kepada Cusan Bu karena kelihayan pendekar ini yang merupakan saudara tertua dari keluarga Ciu. Padahal, usia mereka berselisih 15 tahun. Kalau Teng Cun Ciu merupakan seorang darah remaja berusia 17 tahun, adalah suaminya itu telah berusia 32 tahun. Setelah menjadi istri Cusan Bu, Teng Cun Ciu yang amat suka mempelajari ilmu silat itu memperoleh kemajuan hebat sekali. Suaminya yang amat mencinta itu mengajarkan ilmunya kepada istrinya sehingga dalam waktu beberapa tahun saja ilmu kepandayan Teng Cun Ciu sudah sedemikian hebatnya sehingga tidak berselisih jauh sekali dari para kakak beradik Ciu itu sehingga dia diterima sebagai seorang tokoh lembah suling emas pula. Akan tetapi, mungkin karena perbedaan usia yang terlalu banyak atau karena memang watak mereka pun berbeda, Cusan Bu adalah seorang pendekar yang lebih banyak menahan nafsu-nafsunya dan lebih banyak bersemedi, tapi sebaliknya Teng Cun Ciu adalah seorang wanita yang berdarah panas, maka dalam pernikahan itu Teng Cun Ciu merasa kecewa dan banyak menderita tekanan batin. Suami itu terlalu dingin baginya sehingga seringkali dia merasa tersiksa oleh gairah nafsunya sendiri yang tidak terpuaskan karena suaminya hanya teramat jarang mau menggaulinya. Dan karena ketidakserasian ini agaknya maka biarpun sudah menikah bertahun-tahun mereka berdua tidak mendapatkan keturunan. Makin dewasa usia Teng Cun Ciu, semakin tersiksalah dia karena suaminya menjadi semakin tua dan semakin dingin dalam hubungan jasmani. Ketika dia berusia sekitar 27 tahun dan bagaikan bunga sedang mekar-mekarnya dan sedang panas-panasnya gejolak birahinya, suaminya yang baru berusia 42 tahun itu sudah jarang mau mendekatinya. Keadaan seperti ini agaknya tidak akan menimbulkan apa-apa dan lambat laun Teng Cun Ciu tentu akan terbiasa dan dapat menyesuaikan diri dengan keadaan kalau saja tidak muncul sepasang suami istri pendekar yang datang bertamu di Lembah Suling Emas. Mereka ini adalah sepasang pendekar yang berusia sekitar 30-an tahun. Pendekar itu dikenal sebagai Butai Hiap dan istrinya seorang wanita yang cantik dan juga memiliki ilmu kepandayan tinggi. Butai Hiap sudah mengenal Cusan Bu, kakak tertua di antara saudara-saudara Ciu itu yang memang merupakan satu-satunya orang yang seringkali keluar dari Lembah Suling Emas dan banyak merantau. Mereka, suami istri itu, diterima sebagai seorang sahabat, bahkan mereka ditahan untuk tinggal di Lembah itu selama mereka belum menemukan tempat yang baik untuk bertapa. Memang suami istri itu datang ke pegunungan Himalaya untuk bertapa dan mempelajari ilmu yang baru saja mereka dapatkan. Pada waktu itulah terjadi godaan yang amat hebat menggerogoti hati Teng Cun Ciu yang selalu kehasan cinta asmara itu. Wajah Butai Hiap yang tampan, tubuhnya yang gagah, amat menarik hatinya dan mulailah terdapat sinar-sinar cinta asmara berkilatan dari pandang matu dan dari senyumnya terhadap sahabat suaminya itu. Hayo Oh!